Intro Nasib guru di Bengkulu di kata pelwali murid kini buta permanen bermula dari hukum siswa mereka Seorang guru di prevensi Bengkulu menjadi korban abukan seorang wali murid Guru di Bengkulu tersebut mengalami luka serius pada bagian mata usai di kata pelwali orang tua wali murid Bahkan kini guru di Bengkulu tersebut buta permanen guru korban keganasan wali murid tersebut berdama saharman 58 tahun Ia merupakan pengajar salah satu SMA di wilayah Kabupaten Rejang Lebok Provinsi Bengkulu Ia mendapat nasib apos usai di kata pelwali orang tua wali murid pada selasa 1 Agustus 2023 Kata pelwali tersebut tepat mengenai matanya kini ia tak bisa melihat lagi ada sebuta Usai di kata pelwali guru olahraga tersebut harus menjalani operasi Bola mata yang sebelumnya masih bisa melihat dengan jelas terpaksa diangkat oleh dokter Sementara bola mata sebelah kiri telah mengalami ketarak Saat ini Zaharman masih menjalani perawatan di rumah sakit air Bunda Kota Lubuk Linggau Kondisi terkini Zaharman diungkapkan anak kandungnya Ilham Mubdid kepada Tribun Bengkulu.com Ilham membenarkan bahwa operasi dilakukan di rumah sakit air Bunda itu adalah pengangkatan bola mata Karena dari hasil pemeriksaan luka yang dialami mata kadannya sangat berat sehingga tidak berfungsi lagi Selain itu ia juga mengaku bahwa ayahnya kemungkinan mengalami kebutan permanen di dua mata Mengingat saat ini mata kiri ayahnya telah mengalami kataran Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya